Intro Apa kabar semua pemirsa saya Kak Rose Dan saya di studio Ini studionya sepi banget ya Karena kita harus jaga jarak ya Jaga jarak secara fisik Dan ini semua kita lakukan Untuk menghibur anda semua yang di rumah aja Di acara Rumi No Secret Oke Bahkan aku Ini aku gak deketin ke bibirku loh Karena katanya kalau sebelum cuci tangan Jangan pegang bibir Jangan pegang hidung Dan jangan pegang mata Tapi kita masih tetap bisa ngerumpi Hari ini saya akan ajak anda ngerumpi Sama teman saya yang kemarin datang tuh Acara saya mantu Dia datang ya kan Tapi kan kemarin waktu ditayangan Cuman bagian yang dia nanya-nanya saya ya Bagian yang saya nanya-nanya Dia belum ada Nah ini udah ada nih Hai Grace Hai Grace kok kamu keliatan disitu sendiri aja Padahal kamu sendiri atau sama siapa tuh disitu Aku berdua Apa siapa itu Grace? Ini sama tayanganku tuh Itu acara apa Grace? Fotonya pas acara apa tuh? Iya dong Kita pake gujok konten Nah Iya 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 Itu yang kemarin atau yang baru? Fotonya Itu kawinan otak Gue dateng Oh iya 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 Oke kita lihat dulu profilnya Grace ya Indri Berikut ini Resmi bercerai dengan David Noah Pada 2018 lalu Kini Grace ya Indri Artis berusia 30 tahun ini Dikabarkan tengah dekat dengan pria bule Setelah video kebersamaannya Di sebuah restoran Dan kebun binatang beredar Di akun gosip 17 Maret lalu Sang adik Gisela sini Membagikan foto dengan pacarnya Sang mama dan kakaknya Bersama pria bule tersebut Pemeran sinetron bidadari ini Bersama sang adik Lewat postingan Instagram Memilih hashtag dirumah aja Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 Siapakah sosok pria bule Yang diduga pacar baru Gracia? Saksikan kisah selengkapnya Hanya di Rumpi No Secret Yang kompak dong Kalo gue naik kesini Anda melihatnya ke arah saya gitu loh Bisa gak? Nah Gitu caranya Ini kapan sih Gue bisa ke studio aja begini repot loh Jari sinyal Sini ke studio Sini Gak apa-apa tuh duduk di kursi penonton kosong Kalau kita jauh jauh Eh Grace Ini ada beberapa artikelnya ya Situasi yang sekarang ini kan banyak orang yang memilih untuk dirumah aja Supaya tidak apa ya Supaya bisa memutus rantai penularan virus corona ini Tapi akibatnya juga banyak juga yang Kan kita termasuk pekerja harian juga ya hitungannya ya Banyak yang gak dapet Nah kalo kamu sendiri gimana Grace? Ya sebenernya kalo misalnya dibilang Apa namanya Dirugikan atau kayak kalo misalnya ngomongin soal kerjaan Pasti banyak yang postpone Apalagi kalo misalnya acara-acara TV itu kan melibatkan gak cuma 1-2 orang Melibatkan peserta yang banyak Melibatkan orang yang menunggu peserta itu yang banyak Pendukung Terus abis itu juga penonton dan segala macemnya Artis-artisnya, juri-jurinya Jadi pasti banyak juga yang dip postpone Dip postponenya dalam jangka waktu Biar bisa ditentukan Yang bikin deg-degan itu Ya programnya ada Tapi gak tau kapan di syutingnya Lebih deg-degan lagi programnya ada Di syuting kitanya bingung Mau dateng atau gak Yakin atau gak Karena dalam situasi sekarang Kayaknya baru keluar dikit aja Parno masuk rumah Kayaknya baru pusing makin Baru pusing dikit Aduh jangan-jangan Tadi sebenernya di sekitar gue Ada yang flu, ada yang apa Tapi gue gak Jadi kamu di rumah aja nih Gak ada syuting? Di rumah aja Adik gue aja di rumah aja Kasian amat Tak bocah bener Kasiannya adik lo udah jauh-jauh dari Kanada Pulang di situ di rumah aja Itu dia yang tadinya niatnya mau ke Thailand lah Mau ke Jepang lah Mau ke Bali ya Tapi karena pemerintah menyarankan untuk di rumah aja Akhirnya kita memutuskan untuk Yaudah di rumah aja Kalau misalnya soal kerja ya Memilih juga Karena Apa namanya kan Buat dateng ke sananya Terus juga kondisi badan kita Untung kamu udah Untung kamu sebelum-sebelum di Kita rame-rame Sepakat untuk di rumah aja Kamu udah sempat jalan-jalan sama gue Itu ya Wow Yep